DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat koordinasi menghadapi kontestasi pemilu 2024. Tujuannya menyatukan visi dan misi Partai Perindo dalam meraih pemenangan pemilu tahun 2024. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat koordinasi strategi pemenangan dalam menghadapi pemilu 2024. Rakor ini dihadiri bakal calon legislatif, bacalek, dan seluruh jajaran pengurus partai dari tingkat DPW, DPD, seprovinsi Diy. Selain itu, rakor juga dihadiri Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Yainul Majdi, secara virtual. Dalam rakor ini dipaparkan pula peran penting media jelang pemilu oleh Armidian Kurniawan, perwakilan dari MNC Portal Indonesia. Ketua DPW Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuni Astuti, dalam paparannya juga menyampaikan tidak akan menerima bacalek untuk Perindo di Daerah Istimewa Yogyakarta dari mantan Napi Koruptor. Ini contohnya adalah rakor ya. Rakor itu saya mengumpulkan DPW, DPD, dan juga bacalek. Jadi, saya tidak menunggu sampai penuh, tapi mungkin bisa kita agendakan tiap bulan, apapun namanya, belum tentu rakor gitu ya, tapi saya akan intens, dan saya juga agendakan akan turun ke DPD-DPD untuk penjaring, dan saya juga agak sungkan-sungkan untuk menemui memang bacalek yang memang potensi, potensial untuk kita ajukan. Jadi, strategi itu yang juga mungkin dipakai oleh partai lain, tapi saya gak masalah, karena saya punya strategi sendiri gitu ya, untuk penjaringan bacalek ini harus sesuai industri ketua umum, jadi harus semua dapil terpenuhin, ada berapa ratus di DPD ini harus kita penuhin. Kita ria apa, Bu? Oh iya, oke. Nomor satu adalah, jangan berharap bacalek di DIY bekas Napi Koruptor. Pasti saya corek, dan tidak akan saya ajukan. Apapun, mau di bawah lima tahun, di atas lima tahun, apalagi gak boleh, mau setahun, mau empat bulan sekalipun, tidak akan boleh. Jadi, perindu ini kita ibaratkan kertas putih. Saya mau isi, mau cari benar-benar bacalek yang unggulan, yang memang benar-benar juga, disegani masyarakat, dicintai masyarakat, jadi kalau namanya udah koruptor kan udah sampah itu. Itu kan musuh bersama. Kalau pencapaian kita tinggi, maka insya Allah wajah kita pun akan penuh dengan meruah. Kita akan menjadi partai yang disegani, baik dari tingkat daerah sampai daerah kuksa. Dari tingkat kabupaten kota, provinsi, maupun di Senayasa. Karena itu, usai kita bersama-sama, telah berhasil, kita akan verifikasi. Yuni menegaskan pihaknya hanya akan menjaring bakal calon legislatif yang bersih dan dicintai masyarakat. Untuk itu, DPW Perindo akan secara ketat menyaring para bacalek yang nantinya akan diusung pada proses pemilu legislatif mendatang. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, Ainyus melaporkan.